Hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku Nah teman-teman seperti biasa setelah salat subuh Rapan ngajakin buat beli nasi uduk ya karena Rapan itu kalau pagi-pagi banget kayak gini tuh udah pasti makan nasi ya Dan ini untuk jalannya muter jadi lumayan agak jauh sedikit ya teman-teman karena Rapan itu emang gak suka yang lewat gang Nah ini kita udah nyampe ke nasi uduknya Powina Nih siapa nih teman-teman disini yang mungkin lewat nonton video aku yang suka beli nasi uduknya Powina Nah teman-teman ini barusan aku juga ke warung sembako dulu buat beli minyak sayur ya Ini kita udah nyampe rumah lanjut aja ini kita buka untuk nasi uduknya ini aku beli cuma satu bungkus aja Karena Rapan itu suka gak abis tapi kalau suami ditanya katanya gak mau ya teman-teman Nah dan barusan aku udah beres nyuapin Rapan gak kerasa juga ini di luar udah terang lagi aja langsung disini aku mau beres-beres dulu Karena hari ini hari weekend jadi aku hari ini full buat beresin rumah kontrakan aku ya teman-teman Harusnya kan hari ini libur ya teman-teman anak sekolah juga udah pada libur lah kita sebagai IRT tetep aja Malahan hari weekend itu apa ya kerjaan tuh malahan numpuk dibanding hari-hari biasanya ya teman-teman Kayak aku juga baju-baju yang kotor nih aku kumpul-kumpulin padahal ini juga baru pakai sekali-sekali doang Dan itu pun sebentar tapi kayak apa ya kalau kayak ngegantung-gantung gitu tuh banyak nyamuk juga ya teman-teman Jadi hari libur juga ini mumpung banyak waktu ya teman-teman gak nganterin anak sekolah Jadi hari ini bakalan full banget buat cuci-cuci baju beres-beres rumah masak kayak gitu lah ya teman-teman Pokoknya buat teman-teman semua aku ucapin makasih banyak yang udah selalu mendukung dan juga mensupport channel aku sampai sekarang ini Mudah-mudahan kedepannya bisa terus-terus-terus semakin berkembang ya Nah teman-teman sambil beres-beres rumah disini aku juga mau sedikit cerita atau sedikit sharing tentang perjalanan aku nge-youtube dari awal mula nge-youtube sampai sekarang Jadi perjalanannya tuh lumayan panjang banget ya teman-teman Jadi gak semudah yang aku bayangkan juga nge-youtube dapet hasil ya ini juga aku udah sekitar berapa tahun nge-youtube ya masih kayak monoton aja gitu ya teman-teman gini-gini aja Nah tapi alhamdulillah sih untuk channel aku ini udah ada penghasilannya ya teman-teman walaupun gak tiap bulan tapi alhamdulillah disyukurin aja Dan ada yang nanya juga katanya berapa sih gaji youtube per bulan sebenarnya untuk gaji youtube itu gak gede ya teman-teman menurut aku sih benar-benar kecil Tapi walaupun kecil aku sih bersyukur ya karena ini kayak uang nemu aja gitu ya apalagi kalau diseriusin ya insyaallah lama-lama juga dari kecil Ditambah kecil tambah lagi tambah lagi nantinya juga makin besar ya teman-teman makin bertambah dan alhamdulillah aku pun begitu Tapi kalau misalkan teman-teman semua yang mau melign youtube tapi channel kalian itu udah bagus maksudnya tuh kayak videonya tuh menarik pelanggan Terus videonya pas awal-awal juga udah banyak yang suka insyaallah ya itu tuh bisa berkembang dengan cepat karena ada salah satu teman aku juga yang belum nyampe setahun ini Tapi udah dimonetisasi karena videonya itu emang sering direkomendasikan sama pihak youtubenya karena videonya itu mungkin menarik ya dan teman-teman atau orang-orang yang menonton itu Lebih nonton videonya tuh dengan durasi yang lumayan lama Jadi untuk videonya tuh lebih cepat berkembang dan lebih cepat juga untuk gajiannya ya teman-teman Sebenarnya banyak cara atau banyak jalan juga kalau misalkan video kita itu ingin cepat dikenal sama orang ya salah satunya kayak kita bisa berkolaborasi sama orang-orang yang udah terkenal ya teman-teman Tapi disisi lain aku juga belum punya ide ya teman-teman disini kan aku rutinitas sehari-hari aja sih kayak gini dan mungkin untuk kedepannya aku pengen ganti tema kali ya Karena kayak monoton aja gitu kalau sehari-hari kayak gini ya kita lihat nanti aja ya teman-teman karena disini juga aku masih tetap dan terus belajar Oh iya untuk youtube juga gak bisa gajian setiap bulan ya teman-teman kecuali kalau misalkan yang gajiannya tiap bulan itu yang udah memenuhi syarat per bulannya itu dapet sekitar 100 US atau 100 dolar ya teman-teman Nah itu baru bisa gajian tiap bulannya Tapi kalau misalkan satu bulannya belum mencapai 100 dolar itu gak bakalan gajian ya teman-teman dan ada tanggal tertentu juga Dimana semua para kreator youtube itu gajian jadi untuk gajian youtube itu sekitar tanggal 21 sampai tanggal 26 ya teman-teman Insya Allah nanti aku bakalan video khusus dari awal mul aku nge youtube sampai sekarang dan sampai menerima gaji ya teman-teman Nanti aku bakalan sharing-sharing deh kalau ini kan sekedar cerita sedikit-sedikit aja ya jadi gak di khususin videonya tentang gaji youtube atau perjalanan aku nge youtube gitu ya teman-teman Nah teman-teman disini aku lagi ngangkat-ngangkatin dulu jemuran dan ini namanya juga kerjaan rumah ya teman-teman Baru beres nyuci ini ada lagi yang harus disetrika ya jadi emang gak pernah ada beresnya sih kalau kerjaan ibu rumah tangga itu Makanya kita tuh harus sering-sering apa ya repressing ya repressing otak nih Kalau misalkan gak kayak gitu kayaknya kita jenuh aja gitu tiap hari ngerjain kerjaan rumah Masak beres-beres ngurus anak kayak gitu ya teman-teman Jadi wajib banget nih kita sekali-kali healing ya jangan healingnya di rumah aja Nah teman-teman disini aku udah ke bagian dapur nih tinggal nyapu-nyapu sama ngepel aja Oh ya ada yang komen juga katanya room tour buat kontrakannya Aku sih pengen ya tapi gak tau nih kapan kita room tour kontrakannya Ini kontrakannya juga lumayan luas sih ya teman-teman disini ada tiga petak gitu Dan untuk harganya juga ini menurut aku terjangkau ya apalagi di daerah Jakarta Disini juga aku betahnya karena emang suasana tempatnya itu rapih bersih gitu ya teman-teman Jadi kayak di jalanan juga gak kumuh pokoknya enak aja gitu dilihatnya Nah teman-teman disini aku mau lanjut aja buat nyuci piring Ini cucian piring aku tuh udah menunggu Kalau dipake kerjaan kayak gini tuh emang gak berasa banget ya Kita bangun dari subuh ini udah mau zuhur aja masih belum beres ya Padahal cuman nguprak di rumah aja kayak gini nih Kayak nyuci baju, nyuci piring Tapi bener-bener berasa lelah banget ya teman-teman Nah makanya aku tuh lebih suka hari-hari biasa dibanding hari weekend ya teman-teman Kalau hari weekend udah pasti nih cucian tuh numpuk banget Karena yang bersih juga kita ambil-ambilin Maksudnya tuh yang baru dipake sekali aja kita cuciin ya teman-teman Nah dan ini untuk cucian aku sekarang ini Ini gak terlalu banyak sih ya teman-teman Biasanya lebih banyak dari itu Lanjutnya aku mau jemur dulu Karena aku gak punya tempat jemuran di belakang Jadi aku jepurnya di depan rumah aja Dan alhamdulillah kebetulan disini juga cuacanya lagi bagus Panasnya lagi terik banget kayak gini Ini mudah-mudahan cepet kering ya teman-teman Dan ini abis ngejemur mau langsung ngegosok juga ya Aduh makanya emang bener-bener ya Yang namanya pakaian itu gak ada beresnya Nah barusan abis jemur aku langsung aja beli ke abang sayur Karena barusan tuh ada abang sayur lewat Tadinya aku gak bakalan beli sayur Cuman rapan minta dibikinin sayur sop Untungnya masih ada abang sayur yang suka lewat ya teman-teman Jadi disini aku beli sop-sopan Terus aku juga beli singkong dan juga bawang merah ya teman-teman Ini untuk bahan-bahan untuk sopnya kita kupas-kupasin dulu Ini lumayan loh Walaupun belinya satu kantong gini Tapi jadi banyak ya apalagi buat rapan ini bisa dimakan 2 hari Biasanya tuh kalau sayur sop Kalau misalkan gak abis aku taruh di kulkas aja Dan besoknya diangetin lagi Kalau gak ditaruh di kulkas kan itu biasanya cepet basi ya teman-teman Nah dan sebenarnya ini tuh masakan yang paling simpel dan murah meriah juga sih Untungnya rapan mintanya tuh sayur mulu gitu ya teman-teman Kalau untuk daging-dagingan kayaknya rapan tuh lebih suka ke ikan Tapi untuk ikan karena lagi abis ya teman-teman Aku juga belum beli Jadi disini kita masakin sayur aja Gak apa-apa lah ya Satu menu juga yang penting lah Lahap makannya Oke teman-teman disini juga untuk bahannya nih Mau langsung aku potong-potongin Setelah itu mau lanjut aku cuci bersih Pan itu kalau makan sama sayur sop Bisa nambah terus ya teman-teman Bisa 4-5 kali sehari Apalagi nanti malam juga minta makan lagi Dan ini aku masaknya juga gak banyak ya Cuman satu kantong aja Ini ada kentangnya satu buah Terus ada buncisnya juga Nah dan sekarang disini aku mau lanjut aja Bikin bumbu yang dihalusinnya Disini ada kemiri, bawang merah, bawang putih sama lada aku Ini tinggal diulek aja sampai bener-bener halus Pokoknya aku paling gak suka kalau masak sayur sop Pakai bumbu racik ya teman-teman Aku lebih suka sama bumbu racikan sendiri Ya walaupun mungkin Ini sederhana banget ya Untuk bumbunya Nah lanjut disini aku juga mau ngirisin dulu Bawang merah Biar lebih wangi ya teman-teman Kalau misalkan ada bawang bombay Boleh juga ditambahin pakai bawang bombay Nah ini ada daun bawang Seledri sama tomat juga Ini mau aku iris-irisin Tapi nanti dimasukkannya terakhir ya teman-teman Untuk tomatnya juga ini aku tambahkan sedikit aja Karena takutnya keaseman gitu Dan ini ternyata udah matang banget ya teman-teman Makanya bijinya nih aku buang dulu Terakhir disini aku masukin kolnya Dan lanjut mau numis dulu bumbunya Pertama-tama disini aku tumis dulu bawang merah Sampai agak kecoklatan gitu Terakhir masukkan bumbu yang udah dihalusin Pokoknya oseng-oseng aja Sampai bumbunya tuh bener-bener matang Kalau misalkan udah matang ini tinggal dimasukin aja Ke sayur sopnya ya teman-teman Tambahkan penyedap rasa Gula, garam, dan lainnya Pokoknya sesuai selera aja ya teman-teman Nah dan lanjut disini aku juga mau Ngerebus singkong ya Barusan aku sekalian beli singkong juga Karena udah lama sih gak makan singkong Apalagi rapan emang doyan banget ya teman-teman Sama singkong Nah kalau untuk harga singkong disini Udah diplastikin kecil gitu ya teman-teman Harganya sekitar 6 ribu Ada juga sih yang 5 ribu Tapi disini karena abang-abang yang lewat Jadi aku belinya 6 ribu Biasanya kalau di warung-warung itu sekitar 5 ribu ya teman-teman Oke nah dan lanjut disini Aku mau ngupas-ngupasin dulu Si singkongnya ya Ini mau direbus aja sih Gak dibikinin apa-apa Dan ini untuk kolnya Tinggal dimasukin aja Dan terakhir disini aku masukin Daun bawang seledri sama tomat Aduk-aduk sebentar Kemudian matikan kompornya Karena nanti takutnya kematangan banget ya teman-teman Oke lanjut disini aku mau bikinin dulu Obat herbal buat Ravan karena Ravan itu udah 2 malam Batuk terus dan gak berhenti-berhenti Aku tuh jadi takut ya Kalau misalkan dikit-dikit obat Dikit-dikit obat Karena Ravan kan sering sakitnya gitu ya teman-teman Makanya disini aku bikinin dulu obat herbal Disini ada belimbing wuluh Yang aku campur sama garam Kemudian diakhirin Dan terakhir diperas ya teman-teman Nah ini aku minumin dulu ke Ravan Ini sebenarnya udah bikin yang kedua kalinya ya Tadi malam juga udah bikin Dan Alhamdulillah batuknya Ravan redak Nah siapa tau teman-teman ada yang lagi batuk Terus batuknya itu membendel gak sembuh-sembuh Boleh dicoba nih obat herbalnya Dari belimbing wuluh dicampur garam Alhamdulillah kalau buat Ravan Ini tuh manjur banget ya teman-teman Nah dan ini juga singkongnya udah mateng Lanjut disini aku mau rebahan dulu ya Karena capek banget Mungkin sampai disini dulu video dari aku Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya